Intro Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan puan-puan semua Berita yang tergempar Saya nak kongsi dengan kamu Satu kenyataan Permuafakatan Ahli Parlimen tak sokong Usul Perdana Menteri Dan Kerajaan Perlu kosongkan kerusi Adakah kenyataan ini Yang bermakna Setelah Kabinet Kerajaan Perpadan dibentuk Menteri-menteri sudah dilantik Termasuklah timbalan Perdana Menteri Timbalan Menteri Dan sebagainya Yang sudah dilantik di dalam Kerajaan Perpaduan Pimpinan Datuk Sri Anwar Ibrahim Adakah Selepas Mereka yang dilantik ini Tiba-tiba Menarik kesokongan Dan tidak mengundi Datuk Sri Anwar Ibrahim Di dalam Usul berkait Usul percaya Pembekalan Atau Apa-apa saja lah Usul yang berbentuk Prosedur Mereka Perlu mengosongkan kerusi Sekiranya Mereka Senarai Menteri Dan timbalan Menteri ini Tidak Menyokong Batu Sri Anwar Ibrahim Sekaligus Tidak menyokong Kerajaan Perpaduan Tapi sebelum kita teruskan Isu hangat pada hari ini Tolong tekan butang subscribe Dan like Dan juga share video ini Supaya kamu tidak terlepas Perkembangan terkini Daripada channel ini Dikabarkan Mereka yang tidak akan menyokong Datuk Sri Anwar Ibrahim Akan Dilucutkan jawatan Ataupun mengosongkan Kerusi mereka Saya berpikir Tontonan dan pembahasan semua Sekiranya Berlaku Perkara sedemikian Contohnya Seorang Menteri Dan juga beberapa Timbalan Menteri Bertindak Tidak menyokong Datuk Sri Anwar Ibrahim Pada 19 hari bulan ini Pada hari ini Pada undi percaya Usul undi percaya Tiba-tiba lah Beberapa Menteri Tidak menyokong Datuk Sri Anwar Ibrahim Mereka akan Mengosongkan Kerusi mereka Makna kata Ada PRU lagi lah Aduh Tuan-tuan dan pembahasan semua Sedangkan di Sabah pun ada Ada Kabar angin Ataupun ada Bau-bau Nak PRU lagi Bukan PRU PRK Di beberapa Empat Parlimen Dimana Bersatu Sabah Pemimpin Bersatu Sabah Yang telah meninggalkan Bersatu Yang kekal Bersama JRS Jadi Beberapa pemimpin ini Yang dikabarkan sudah keluar Daripada Bersatu Sejak Oktober lagi Tapi ada Dakwaan Bahwa Mereka perlu Mengosongkan Kerusi mereka Baru boleh Pindah ke JRS Sedangkan mereka sudah Menjadi ahli langsung JRS Jadi Tuan-tuan dan Puan-puan semua Adakah Selepas Beberapa menteri ini Kalau lah ada Pada 19 Disember ini Pada hari Isnin ini Minggu depan Kalau lah Tiba-tiba Menteri Ataupun Timbalan menteri Menarik Sokongan Tidak menyokong Datuk Si Anwar Ibrahim Pada Hari Isnin ini Mereka akan Mengosongkan Kerusi mereka Itulah yang Dinyatakan Selepas Perjanjian Dimetrai Di antara Barisan Nasional Di antara Pakatan Harapan Pemimpin-pemimpin GPS Pemimpin-pemimpin JRS Serta Yang lain Jadi Tuan-tuan dan Puan-puan semua Kalau Dikosongkan Bermakna PRU Lagilah Pilihan raya lagi Pending lah Kepala rakyat Kalau balik-balik PRU PRK PRN Dan sebagainya Dan Kalau sekiranya Datuk Sri Anwar Ibrahim Kala Pada PRU 15 Pula Maafkan saya Sekiranya Datuk Sri Anwar Ibrahim Tidak mendapat Majority Pada 19 hari Bulan Siapa yang Nak jadi Perdana Menteri Tuan-tuan dan Puan Hadi Awang Hadi Awang Ini saya Bukan tak suka Dia Tetapi Bagi Seri tidak Aura nak jadi Perdana Menteri Tetapi Kalau bagi Pemimpin agama Islam Dia mungkin Terbaik Siapa Muhyiddin Yassin Muhyiddin Yassin Macam mana Jadi Perdana Menteri Adakah beliau Masih dapat Meyakinkan Sokongan Rakyat Kepada beliau Jadi Menurut saya Tuan-tuan dan Puan-puan semua Releven Di dalam Perjanjian Yang sudah Dimenteraikan Kemarin Releven Bagi Menteri-menteri Timbalan Menteri Yang sudah Dilantik Di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan Saya rasa Releven Mereka Untuk Mengekalkan Sokongan Mereka Kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim Pada 19 Disember Ini Lagipun Baru Jamula Penggal Takkan Nak berubah Lagi kan So Tuan-tuan dan Komen semua Apa Komen Anda Teruskan Bersama Di dalam Channel Ini Jangan lupa Tekan Like Share Dan Subscribe Supaya Kamu Tidak Terlepas Pergembangan Dan Isu Semasa Daripada Fails Lifestyle Salam Sejahtera Malaysia Tuan-tuan Dan Puan-puan Semua Hari Ini Satu Persoalan Yang Menarik Yang Saya Nak Kongsi Dengan Kamu Datuk Sri Anwar Ibrahim Beberapa Hari Lagi Keabsahan Perdana Menteri Tuan-tuan Dan Puan-puan Semua Kita Tahu Pada Hari Ini Status Perdana Menteri Ke Sepuluh Tidak Ada Perdana Menteri Yang Pernah Mengambil Tindakan Sedemikian Baru Beberapa Hari Menjadi Perdana Menteri Sudah Berani Mengambil Tindakan Untuk Mengambil Undi Ataupun Usul Undi Percaya Di Dewan Rakyat Jadi Tuan-tuan Dan Puan-puan Semua Satu Tindakan Berani Datuk Sri Anwar Ibrahim Kalau Contohnya Misalnya Datuk Sri Anwar Ibrahim Persoalan Besar Kepada Rakyat Malaysia Dan Kepada Saya Sendiri Kalau Datuk Sri Anwar Ibrahim Kalah Pada 19 Desember Ini Persoalan Yang Besar Kepada Rakyat Malaysia Apa Yang Akan Jadi Kepada Politik Malaysia Apa Yang Akan Jadi Kepada Politik Di Negara Kita Yang Tercinta Ini Di Tanah Air Kita Adakah Rakyat Selesa Dengan Apa Yang Berlaku Sedangkan Pada PRU 15 Keputusan Pun Tidak Ada Yang Mempunyai Kerusi Yang Cukup Membentuk Kerajaan Sehingga Sudah Ada Kerajaan Perpaduan Takkanlah Pada 19 Desember Ini Nak Tuka Perdana Menteri Lagi Ha Coba Kita Fikir Tuan Tuan Kita Renungkan Adakah Rakyat Malaysia Suka Dengan Keadaan Politik Yang Begini Pada Hari Ini Takkanlah Tuka Perdana Menteri Lagi Tapi Sebelum Saya Teruskan Ujah Hari Ini Tolong Tekan Butang Subscribe Supaya Kamu Tidak Terlepas Pergembangan Terkini Daripada Channel Ini Saya Bercerita Dengan Penganalisis Politik Yang Lain Dengan Sahabat Sahabat Saya Mereka Kata Anwar Ibrahim Patut Menang 19 Desember Ini Sebab Sekiranya Beliau Kalah Siapa Yang Akan Mengganti Beliau Muhyiddin Yassin Menjadi Perdana Menteri Lagi Tanda Tanya Ataupun Hadi Awang Ataupun Ada Nama Nama Yang Lain Akan Menjadi Perdana Menteri Sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim Kala Usul Undi Percaya Pada 19 Desember Pada Hari Isnin Ini Tuan Tuan Dan Puan Puan Semua Cuba Kita Renungkan Apa Pandangan Daripada Pelabur Pelabur Luar Negara Yang Melabur Di Malaysia Apa Yang Akan Mereka Nilai Sekiranya Dengar Berita Eh Perdana Menteri Tukar Lagi Di Malaysia Banyak Yang Akan Berubah Jadi Tuan Tuan Apa Komen Anda Setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim Mengangkat Sumpah Sebagai Perdana Menteri Banyak Pemimpin Pemimpin Daripada Perikatan Nasional Ususnya Daripada PAS Yang Mempertikaikan Lantikan Agong Ini Baru Beberapa Tempo Baru Beberapa Waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim Mengangkat Sumpah Sebagai Perdana Menteri Muhyiddin Yassin Sudah Meminta Keabsahan Sudah Meminta Bukti Yang Kuku Sudah Meminta Bukti Bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim Ini Mempunyai Majorit Yang Cukup Untuk Menjadi Perdana Menteri Untuk Membentuk Kerajaan Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim pun Membuat Keputusan Untuk Mengadakan Usul undi Percaya Pada Masa terdekat Yaitu Pada 19 Desember Sedangkan Beliau Baru Dilantik Menjadi Perdana Menteri Jadi Siapa Yang Nak Ganti Datuk Seri Anwar Ibrahim Walaupun Banyak Yang Mempertikaikan Keputusan Mempertikaikan Lantikan Agong Saya Kira Tuan Tuan Dama Puan Semua Kita Boleh Lihat Semua Yang Mempertikaikan Lantikan Agong Ini Saya Boleh Kata Derhaka Kepada Agong Sebab Ini Bukan Lantikan Daripada Orang Biasa Al-Sultan Abdullari Ayatuddin Al-Mustafa Bilasha Oke Tuan Tuan Bapak Semua Apa Komen Anda Sedangkan Ini Adakah Ada Calon Perdana Menteri Yang Terus Akan Naik Sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim Kala Pada Usulun Dipercaya Ini Tapi Satu Berita Baik Yang Saya Nak Kongsi Kepada Semua Penyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim Banyak Kebanyakan Penganalisis Politik Berkata Datuk Seri Anwar Ibrahim Akan Menang Pada 19 Desember Ini Sebab Satu Kenyataan Daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim Pada Usulun Dipercaya Ini Kepada Menteri Menteri Yang Sudah Kepada Pemimpin Pemimpin Yang Sudah Mempunyai Jawatan Menteri Di Dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan Otomatik Akan Menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim Dan Sekiranya Mereka Semua Melakukan Perkara Yaitu Menyokong Perdana Menteri Ke 10 Sudah Pasti Confirm Garanti Datuk Seri Anwar Ibrahim Akan Menang Pada 19 Desember Apapun Tuan Tuan Tolong Tekan Butang Subscribe Like Dan Share Supaya Kamu Tidak Terlepas Pergembangan Terkini Daripada Channel Ini Terima Kasih